Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sesi ketiga tentang cara membaca skema pada handphone Oke kita langsung praktekkan ya studi kasus tentang saya disini membuat bukan membuat sih kita ambil contoh ini adalah konektor SIM card ya konektor SIM card sini ini adalah j2801 ya pada skema j2801 jadi IC ini mencakup ice bukan konektor ini mencukup konektor SIM1 SIM2 dan konektor micro SD ya oke Coba kita lihat di sini di sini ada dua hal penting yang dibedakan yaitu jalur data dan jalur power ya jalur data dan jalur power untuk jalur data ini cukup mudah ya kita tinggal lihat kata depannya disini kayak disini SDC ya ini pasti jalur data jika jalur power ini V V ya vrex l122p95 ini adalah jalur untuk power untuk manajemen power coba kita lihat disini Vrex ya ini adalah untuk power sedangkan selain kata depan V jalur ini Wim reset Wim clock ini adalah jalur untuk data oke itu poin dasarnya coba kita buat kasus tentang micro SD tidak terbaca ya atau Hai memori eksternal tidak terbaca kita tinggal lihat disini ya Hai konektor ini Hai langsung terhubung ya saya lihat Hai SD card SD card SD card SD card SD card SD card kita lihat ini menandakan bahwa ini semua adalah jalur SD card card SD card clock data 0 sampai data 3 berarti ini menggunakan metode 4bit transfer SDC 4bit transfer pada micro SD ya kalau IMC itu 8bit ya Oke ini dilihat data satu ya seumpama seumpama bahwa micro SD tidak bekerja ya kita cek semua hambatan dalamnya ya hambatan dalamnya ya dari data 1 data data 1 data data 0 sampai data 3 dan pin cmd clock dan CS ya data cmd 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 dan clock ya cmd dan clock kita cek semua Hai kita cek semua hambatan dalamnya jika hambatan dalamnya itu nge-ground ya kita harus curigai eh dioda disini ya ini akan dioda paralel ya paralel antara sinya up jalur data dan ground ya ya fungsi dioda ini ini berfungsi untuk menstabilkan bukan menstabilkan sih eh untuk menjaga lonjakan voltase ya Hai jika Hai SDC ini bermain atau tegangan logiknya di bawah 3,3 volt ya dan SD card ya itu tegangan logiknya katakanlah hanya 2,8 volt ya jadi diperlukan dioda fast recovery ini ya untuk mendropkan tegangan jika lebih dari 2,8 volt ya jika micro SD membutuhkan 2,8 volt tegangan digitalnya sedangkan CPU mengeluarkan 3,3 volt di dropkan oleh kelebihan secara tegangan itu di dropkan oleh dioda ini ya jika nge-ground dipastikan dioda ini putus Hai seperti itu Hai bukan putus sih dipastikan konslet ya kita buka saja dioda ini walaupun ini dibuka tidak ada masalah ya Hai seperti itu dan jika itu eh nge-hike ya atau Hai terhubung ke tegangan 2 konsumen 5 ya Hai dan tegangan itu dengan arus yang besar ini dipastikan bahwa resistor ya ini adalah resistor pull up jadi semua pin jalur data Hai pin data 0 sampai data 4 dan pin jmd dan dan juga pin pin clock pin clock ini tidak menggunakan pull up ya hanya data data 12345 berarti ini hanya data 0 sampai data 3 dan jalur cmd saja yang menggunakan resistor pull up ya seperti itu ini wajib diganti ya tetapi ada beberapa kasus pada HP walaupun ini dibuang ini tidak ada masalah karena CPU itu mempunyai pull up secara internal ya ini pull up tambahan lah katakanlah seperti itu jadi kalau CPU tidak punya pull up secara internal ini wajib diganti ya dicoba saja dicopot saja kalau tidak berhasil diganti saja ukurannya ini biasanya 10k ya biasanya 10k ini tidak ada ukuran spesifik tapi ini biasanya kurang 10k seperti itu jadi untuk mengatasi micro SD yang bermasalah kita cek dulu semua jalurnya setelah itu kita cek voltasernya ya voltasernya itu masuk atau tidak ini adalah pada pin VDD ini ya VDD oke ini langsung ke terhubung ke vrex L11 2P95 nah ini terhubung kemana ya ini terhubung kita tinggal klik saja disini kita akan lakukanlah SD card D0 SD card D0 ya ini ini terhubung ke IC control ya U301 U301 ini IC CPU ya U301 ini betul ini adalah IC CPU ya di bawah ya ini di atas ini LPDDR atau RAM yang di bawah IC ini adalah IC CPU U1301 coba kita lihat lagi diagramnya ya betul ya ini untuk CPU U1301 jadi pin tadi ya pin mana tadi sudah pin ini ya yang terhubung ke jalur micro SD SD card bukan ini ya oh ini ya SD C2 ini langsung terhubung ke CPU ya seperti itu jadi kalau ini putus jalur di tengah ya mau tidak mau harus jumper ke CPU kan seperti itu kita cek yang mempunyai penghubung ini biasanya hanya jalur clock saja ya ya seperti ini jalur clock ini 0 ohm ya 0 ohm ini fuse ya 0 ohm jalur clock terhubung dengan resistor 0 ohm jika ini rusak ini di jumper saja ya tidak ada masalah tapi jika ingin lebih baik ya diganti seperti itu itu untuk studi kasus tentang masalah SD card oke kita kembali lagi ke masalah disini ya sim card ini adalah sim card sama saja disini menggunakan dioda dioda fast recovery untuk men-dropkan sebuah tegangan selain menggunakan kombinasi dioda ini juga bisa biasanya menggunakan kombinasi voltage divider ya menggunakan resistor tapi itu jarang sekali seperti ini uwim reset clock dan data jadi vreg jadi konektor sim ya konektor sim itu hanya ada 5 ya yang pertama data clock reset vreg dan ground ya hanya ada 5 pin ini untuk sim uwim 2 ya untuk sim 2 dan untuk sim 1 nya oke ini apa ini apa oh ini untuk sim 1 nya ya sim 1 nya sama menggunakan dioda jadi kalau ini ngeground ya clock ngeground terhubung ke ground ya jadi translate ini tinggal kita buka saja ini dioda ini ya mungkin yang besar masalahnya adalah ini ini letaknya dimana gitu kan kita tinggal klik saja disini fv2817 ya kita cari di letak komponen disini fv2817 fv ya ini ya ntar disini ada sepertinya ada dibalik udah mungkin fv2817 fv2817 coba dicari ya sendiri nanti pasti ketemu fv2807 fv2807 ini ya untuk sim 1 ya untuk sim 1 ini terhubung ke sini ya jadi ini adalah komponennya ya jika virtualnya seperti ini ya ini ini adalah dioda fast recovery untuk sim 1 diperiksa ini jika sim 1 tidak masalah periksa ini seperti itu oke mungkin itu nanti ada persisian 3 terima kasih selamat menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati